Perkenalkan, nama saya Hendry Buwana. Saya adalah seorang penyandang disabilitas sensorik netra, atau biasa kita kenal dengan tunanetra. Usia saya saat ini 34 tahun, dan domisili saya di Jakarta Pusat. Tidak tanya gitu. Itu ya, terganggu. Usaha saya saat ini, usaha kecil-kecilan di rumah, membuat makanan ya. Jadi berhubung saya orang Palembang asli, jadi makanan yang dijual, tidak jauh-jauh dari makanan khas Palembang, yaitu MPEMPE. Selain PMP, saya juga buat martabak kentang, ada keripik kentang, terus yang sekarang terbaru, karena saya baru belajar masak, jadi ada bolu kukus, ada brownies. Oke, kalau untuk ide usaha, saya mungkin coba jelaskan dari awal ya, kenapa saya bisa memulai usaha ini. jadi ketunanetraan saya ini, saya alami, bisa dibilang baru ya, belum 3 tahun, dari Juli 2020. Nah, sebelum saya menjadi tunanetra, saya itu bekerja di salah satu bank swasta, di kota Makassar. Nah, ketika saya mengalami gangguan penglihatan ini, otomatis saya harus mengundurkan diri dari kantor, dari pekerjaan saya, karena nggak mungkin seorang karyawan bank, kita nggak bisa lihat spesimen tanda tangan, atau lihat bukti transaksi, itu kayaknya menjadi suatu hal yang nggak mungkin. Jadi, saya mengundurkan diri dari kantor, awalnya saya nggak ada kegiatan apa-apa. Tapi kan namanya kita, laki-laki, nggak mungkin kita cuma duduk diam, nggak menghasilkan uang untuk kebutuhan kita sendiri. Apalagi kita sudah terbiasa kerja selama 12 tahun. Jadi awalnya saya bingung nih, sebagai tunanetra, saya nggak lihat apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya buat. Jadi, pertama-tama usaha saya itu, saya awali dengan buat rosario, seperti ini. Kemasannya seperti ini. Jadi, awalnya itu rosario seperti ini dulu saya buat. Ya, lumayan puji Tuhan juga orderannya ada-ada saja. Tapi kan kalau rosario ini namanya produk yang segmented ya. Nggak semua orang bisa beli. Nggak semua orang pakai rosario ini. Dan ini adalah produk yang satu untuk jangka waktu yang lama. Jadi, mungkin orang beli satu kali udah selesai. Nggak ada kelanjutannya lagi. Jadi, sampai di suatu waktu itu sudah stop. Nggak terlalu rame lagi orderannya. Nah, teman saya kasih saran kok, nggak jualan PMP aja. Dia bilang, Karena kan dulu waktu kerja, saya sempat nyobain tuh PMP. Apalagi waktu saya habis cuti kan, biasa oleh-oleh dibawain PMP ke teman-teman. Nah, mereka bilang, PMP-nya enak kok. Dia bilang, Coba aja. Dia bilang, teman-teman yang jadi customer yang pertama dulu. Jadi, usahanya dimulai dari situ. Karena mereka sendiri udah pernah nyobain. Dan saya juga mencari usaha yang berkelanjutan, yang bisa saya lakukan juga. Memang PMP ini bukan saya yang buat, mama saya yang buat. Tapi, saya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Seperti packing. Kan saya bisa tuh. Kalau ada yang pesen frozen. Sudah jadi, saya bisa masukin ke plastik vakum. Terus saya vakum. Saya freezer ke kulkas. Saya lakukan apa yang saya bisa lakukan. Seperti promosi ke sosial media. Saya juga bisa lakukan. Ya, saya lakukan. Gitu. Masih panas, kan? Tapi ada juga sih, kadang yang pesennya udah digoreng. Alibaga, Dipisah ya, karena jenis produknya ini kan berbeda Kalau empek-empek, karena kita orang Palembang asli Karena saya juga kecil dan sampai kuliah di Palembang Jadi saya pernah ngerasain nih dari empek-empek yang memang di restoran Sama yang dijual di warung gitu kan Dan mamah juga kebetulan tahu nih kualitas ikan yang cocok untuk dibuat empek-empek itu seperti apa Jadi untuk menjaga kualitas empek-empek itu, kita menggunakan jenis ikan tertentu Dan memang nggak semua jenis ikan tenggiri itu bisa dipakai untuk empek-empek Jadi ada jenis ikan tertentu yang cuma bisa enak nih dipakai untuk empek-empek lenjer misalnya Atau empek-empek adaan, itu beda jenis ikannya Nah, untuk menjaga kualitas empek-empek itu sendiri Ikannya kita kirim langsung dari Palembang Nah, selain kalau bilang pempek pasti nggak lepas dari cukok ya Dari kuahnya sendiri Nah, kita udah pernah coba buat cukok pempek itu dari cabai rawit di Jakarta Percaya atau nggak percaya, aftertaste dari cukok itu berbeda Kalau pakai cabai rawit yang di Jakarta, aftertaste-nya itu pahit Beda, harumnya juga beda Jadi cabai rawitnya juga kita ambil dari Palembang Jadi semuanya dari Palembang? Palembang, termasuk gula merah untuk cukoknya Kita ambil dari Palembang Karena dari bentuk, kekentalan, warna semuanya beda kalau kita ambil di sini Untuk jaga kualitas empek-empek seperti itu Nah, kalau untuk brownies sendiri Kue bolu kukus gitu kan yang saya baru pelajari Otomatis saya pasti coba dulu ya Saya coba buat sendiri di rumah Terus untuk lihat ketahanannya misalnya Saya buat, terus saya diemin dulu Kira-kira tahannya ini berapa lama sih? Sehingga kalau orang pesen, saya juga bisa jawab Kira-kira tahannya berapa lama? Dan saya juga pasti kasih coba dulu ke teman-teman saya yang masih di Makassar Biar saya bisa bilang, oh bisa kok dikirim Buktinya sudah sampai ke Makassar Jadi kalau untuk pengiriman luar kota itu aman Jadi untuk kualitas, saya pasti coba Untuk saya sendirilah Saya simpen untuk jangka waktu tertentu Saya pastiin, ini masih baik Biar orang tanya juga saya bisa jawab Untuk tantangan ya Tantangan dalam menjalankan usaha Namanya kita usaha produk makanan Dan otomatis tantangannya itu gak setiap hari Orang itu pasti makan produknya kita ya Kayak pempek-pempek Gak mungkin kan tiap hari orang Makannya pempek-pempek gitu kan Jadi ya tantangannya ada waktu-waktu tertentu lah Kadang ini pempeknya yang laku Pempek terus itu tiap hari yang keluar Kadang ada kalanya Cuma bronis, kue, martabak Ada waktu-waktunya sendirilah Dan dari sini juga Saya terus cari produk yang bisa seimbang Kan kalau awalnya saya buat rosario Saya lihat waktunya itu gak lama gitu kan Cuma sekali doang Beranjak ke pempek-pempek Beranjak ke pempek-pempek Orang kan gak juga makan pempek terus ya Jadi tantangan dari saya Saya harus berpikir lagi Apa lagi yang saya bisa buat Biar orang itu gak bosen gitu loh Ada produk lain lagi Yang manis Nah kayak bronis, bolu kukus Nah secara gak langsung Ada suatu lini produk lagi Yang saya bisa tawarkan nih Selain bronis, bolu kukus, mpe-mpe Saya bisa bilang Oh ada snack box nih di saya Kalau mau snack box juga bisa Satu bolu kukus, satu martabak kentang Nanti satu slice brownies gitu Jadi ada Ya tantangannya itulah Kita harus pinter-pinter Lihat waktu Lihat Pasarannya kita itu Maunya seperti apa Itu Yes Kalau pemasaran ya Offline, online Pasti kita lakuin Apalagi sekarang kan sudah Dunianya digital ya Semua Dilakon nih Jadi kalau offline Kayak kasih tester ke orang Ke teman-teman gereja Gitu kan Pasti Saya kasih Maksudnya Permulaan dulu itu Pasti ada Gimana orang bisa tahu Rasa produk kita Kalau kita gak Perkenalkan secara offline juga Kalau ada kesempatan Nah Kalau online sendiri Puji Tuhan Saya bisa menggunakan Instagram Saya bisa melakukan Lewat Whatsapp Status Gitu kan Ya Yang bisa saya lakukan Secara offline dan online Saya lakukan Dan Biasanya ini Ada Kadang-kadang ada Bazar gitu ya Kayak Beberapa kali di gereja Saya ikuti Karena kan Menjadi salah satu Sarana saya Untuk promosi juga loh Menyatakan bahwa Saya ini ada Gitu loh Karena kan Usaha saya saat ini kan Belum ada Bentuknya Maksudnya Toko gitu Orang bisa datang Untuk beli Enggak Jadi Saya manfaatkan Kayak bazar Pameran itu Jadi suatu Tempat bagi saya Menyatakan bahwa Oh ini loh Saya ada jualan Gitu loh Untuk peran dari Kitar saya ya Support system saya Jujur Support system saya Sangat baik Mereka membantu saya Gitu ya Kayak keluarga Bisa dibilang Usaha yang Saya jalani ini ya Usaha gotong royong ya Selain saya sendiri Berpikir Saya bisa buat apa Otomatis Sebagai disabilitas Saya akui Ada beberapa poin Yang mungkin Tidak bisa Saya lakukan sendiri Jadi Pasti Saya minta tolong Ke keluarga saya Dan Keluarga saya Mau membantu saya Memang Sebagai disabilitas Kita dituntut Untuk Mandiri kan Berusaha Melakukan sendiri Tapi di poin-poin Tertentu Kita akui Memang Ini porsi saya Saya gak mungkin Bisa lakukan sendiri Kayak contohnya Menggoreng gitu kan Ada yang pesen Snack box kemarin 90 piece Martaba kentang Harus digoreng gitu kan Saya bisa goreng Tapi paling banyak Satu wajan itu Dua Atau tiga Paling banyak Gimana mau selesai Orderan Kalau cuma bisa goreng segitu Otomatis ya Saya minta bantuan Kemamah Untuk goreng Tapi dari Prepare Dari ngebungkus Martabak Itu saya bisa Lakukan sendiri Dan teman-teman Puji Tuhan sih Support ya Dan Ya Saya harus Pinter-pinter juga Lihat situasi Misalnya teman saya Lagi gajian Apa Habis THR gitu ya Saya masuk Di tanggal-tanggal segitu Karena Ya Namanya Orang baru gajian Pasti kan Lebih daya belinya Itu jauh lebih Baik lah Iya Menurut saya Kalau UMKM Usaha kreatif ya Kuliner kreatif ya Kuliner kreatif ini Bagi seorang Disabilitas Itu peluangnya ada ya Maksudnya Bagus Asal dari Disabilitasnya ini Sendiri Mau berusaha Jadi Kembali ke Kitanya lagi sih Kitanya mau Berinovasi Kita berani Coba Gitu kan Pasti gagal sih Awal-awalnya Pasti gagal Tapi kalau kita Stop di gagal itu doang Ya Nggak bakal bisa Makanya Kalau saya bisa bilang Potensinya ada Ya kita Bukan apa ya Kayak kita Disabilitas Kita bisa menghasilkan Suatu produk pun Itu menjadi Suatu kebanggaan sih Itu menjadi Suatu hal yang Sebenarnya Wah Saya disabilitas Saya nggak lihat Tapi saya bisa Menghasilkan Nah itu juga Jadi suatu peluang sih Untuk Mohon maaf ya Kayak Hal yang bisa Saya banggakan juga sih Nah itulah Peluangnya juga sih Bagi saya kayak gitu Karena Kan kalau Tunanetra itu Identiknya mungkin Kayak Masat sih ya Pijat Tapi kalau untuk Makanan kayaknya Sekarang masih Bisa dibilang Agak sedikit kurang ya Jadi Ya ini peluang Buat saya Apalagi Ada tempat yang Mau mengajari Tunanetra Untuk masak Ada produk yang Dia tawarin Dan ternyata Saat dilempar Ke Pasar Responnya juga Lumayan nih Gitu Jadi ya Asal kita mau berusaha Coba sih Pasti Bisa kok Dan pasti Ada Ada jalannya Sendirilah Waktu saya bikin Bronis Bikin bolu kukus Gitu ya Pertamanya Pasti gagal Pasti gagal Itu kan Bolu kukus Ceritanya kayak Mekar gitu ya Mekar Waktu pertama kali bikin Semuanya Mekarnya ke samping Semua Bukan kayak Mungah Jadi Ya Saya penasaran Jadi saya buat lagi Koreksi lagi Yang mana nih Di titik yang mana Yang salah Jadi akhirnya Sekarang bisa dapet Triknya Gimana Bisa jadi dia mekar Bahannya apa Gitu Jadi Ya Kayak bronis juga Pertamanya bantet Waktu dibuat Enggak tinggi ke atas Gitu Mandek gitu doang Tenggelem malah Kalau Saya males Dan gak mau coba Ya Saya gak bisa Masuk ke pasar kuliner Itu lagi Harapan saya Untuk usaha saya Saat ini ya Otomatis Kalau bicara soal harapan Kita harapannya Pasti mau jadi Yang lebih baik Jadi usaha saya Saya harapkan Kedepan bisa jadi Lebih besar lagi Gitu kan Bisa lebih Ya Tidak menutup kemungkinan Ada bentuknya lah Mungkin ya Ada toko kah Atau ada kedai Satu yang bisa Orang datang Orang datang Duduk dan makan Gitu Itu sih harapan saya Dan Kalau kontribusi Untuk teman-teman Netra Ya Saya gak menutup Kemungkinan Kalau nanti ada Reseller Atau ada Yang minat Untuk menjualkan Ya pasti Kita ada Bicara soal Bagi hasil Atau komisi Gitu kan Pasti ada Karena Untuk Sumbangsi Ke teman-teman Netra Itu juga Saya sudah mulai Jalankan Ketika saya Buat rosario ini Ketika saya Buat rosario Waktu itu Puji Tuhan Sempat Ya bisa dibilang Booming gitu ya Ada sempat Pesenan sampai 3000 Saya gak mungkin Selesaikan sendiri Rosario itu Jadi saya bagi Ke teman-teman Yang sama-sama Tuna Netra Saya menjaga itu Karena di Packaging saya pun Saya tulis Dibuat oleh Seorang Tuna Netra Jadi biarpun Bukan saya yang Buat Saya tetap Kasih ke teman-teman Tuna Netra saya Biar mereka juga Bisa dapat Penghasilan juga Dari ini Gitu Dari sisi pemasaran Selain offline Selain offline Dan Saya memanfaatkan Bazar Saya juga Memanfaatkan Momentum ya Jadi kayak Hari Raya Hari Raya Sama Ada momen apa Kayak Ramadhan Gitu ya Puji Tuhan Saya Buat paket Ramadhan Gitu Jadi ada Paketnya Dua kapal selam Nanti gratis Satu adaan Dan Puji Tuhan Laku Ada 20 Pack lah Kurang lebih Nah Terus Kalau lihat Natal Saya buat Hampers Nanti Hampersnya bisa Dari Hari Raya Hari Raya Gitu Kita masuk Aja Kalau pesan Dari Saya Untuk teman-teman Jangan takut Untuk berusaha Jangan takut Untuk memulai Mungkin kita Sebagai disabilitas Ada keterbatasan Apa yang menjadi Keterbatasan kita Pasti ada Solusinya Jadi Yang perlu kita Lakukan saat ini Buat langkah Yang pertama dulu Kalau kita dari awal Tidak membuat langkah Yang pertama Usaha kita Tidak bakal Pernah maju Kalau kita terus Berpikir tentang Keterbatasan kita Jadi Seiring berjalannya Waktu Keterbatasan itu Juga Pasti akan dapat Solusinya Asal kita Mau Mulai langkah kita Dengan satu Langkah ke depan Jadi Teman-teman Yang tertarik Mencoba Mp-mp Ataupun Brownies Bolu kukus Buatan saya Silahkan Contact saya Di instagram At Hendry Hendrynya Pake Y Underscores Bun-bun Atau Bisa Japri saya Di Whatsapp Nomornya 0822 33 22 22 42 Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.